Intro Adalah Ken Honda, seorang penulis buku terlaris yang sangat terkenal di Jepang. Ken Honda telah mewancarai 12.000 milioner di Jepang. Dia menggali informasi dari para milioner tersebut, bagaimana cara mereka berpikir tentang dunia ini, dan kepercayaan unik apa yang mereka yakini. Salah satu milioner yang dia temui adalah Wahe Takeda, yang dikenal sebagai Warren Buffet-nya Jepang. Saat mewancarainya, Ken Honda lalu menanyakan apa rahasia Wahe Takeda, sehingga mencapai kesuksesan pada tingkat ini, terutama kesuksesan dalam bidang finansial. Wahe Takeda mengajarkan salah satu teknik yang sederhana, yang dapat kamu praktekan, yaitu yang dinamakan dengan Arigato Money, atau Terima Kasih Uang. What is the secret of wealth? He said, it's very simple. Arigato your money. And I didn't get it. Arigato your money? And he said, yes, with a big smile. Just Arigato your money. That means appreciating your money. The thing I didn't know at the time was by saying Arigato in, Arigato out, I also had the practice of appreciation without knowing. I realized after a few days, by saying thank you or Arigato to your money, I felt very good about myself, my life, and I didn't know that was the effect of Arigato in, Arigato out. And also, I ended up making more money, or rather I say, I ended up receiving more money. Ken Honda mengatakan, saat dia mempraktekan apa yang dikatakan Wahe Takeda, dengan hanya mengucapkan terima kasih terhadap uang, setiap dia mengeluarkan atau menerima uang, secara tidak dia sadari, dia merasa kehidupannya jauh menjadi lebih baik, dan mendapati dirinya menjadi lebih banyak mendapatkan uang. Uang masuk secara terus-menerus dengan cara yang dia anggap misterius. Dia mengatakan, setiap setelah menemui atau bersama Wahe Takeda, sekembalinya dari kantor Wahe di Nagoya, dia selalu mendapat kabar baik, seperti dia ditelepon oleh penerbit lamanya untuk pencetakan ulang bukunya, padahal buku tersebut adalah buku yang telah lama terbit. Dia merasa ada di mode menghargai yang sangat dalam, atau bahasa sederhananya yang kita kenal sebagai syukur. Artinya, ketika kamu bertemu seseorang yang memiliki vibrasi yang kuat, yang selalu berpikir positif, kemungkinan besar, hal tersebut bisa menular kepada Anda. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu, berhati-hatilah dalam pergaulan dan memilih teman. Jika teman Anda sehari-hari adalah tipe manusia yang memiliki vibrasi rendah, yang selalu mengeluh akan kemalangan kehidupan, bisa-bisa Anda juga akan terdampak atau tertular kemalangan yang selalu Anda dengar. Anda bisa menerapkan teknik yang telah dijambarkan oleh Ken Honda tadi, di mana dia selalu mengucapkan terima kasih setiap dia mendapatkan dan mengeluarkan uang. Jadi, semisal Anda mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan, maka ucapkan dalam hati Anda terima kasih terhadap uang karena bisa membayar tagihan-tagihan tersebut, atau bersyukur karena memiliki uang untuk dibayarkan. Dan ini akan mengakses energi syukur yang besar yang membuat perasaan Anda jauh lebih nyaman dan tenang, dan yakini uang yang keluar tersebut akan kembali berlipat-lipat. Bukan justru Anda merasa terbebani dan sayang untuk mengeluarkan uang. Perasaan tersebut hanya mengakses perasaan mengeluh dan tidak bersyukur, yang membuat vibrasi Anda lemah, dan justru membuat pikiran Anda memiliki banyak beban yang menghambat Anda kreatif dan tidak bisa melihat peluang. Semoga info sederhana ini dapat bermanfaat bagi Anda semua.